Aksi Jaipong dan Pakaian Adat Ala Istri 2 Hiasi Hari Jadi Bogor ke-542 Banyak cara dilakukan para kepala desa hingga pemerintahan kecamatan untuk mengisi hari jadi bogor atau HJB ke-542 pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 seperti yang dilakukan para kepala desa sekecamatan Gramaga Kabupaten Bogor. Dengan berbagai kostum adat sejumlah kepala desa hingga TNI gelar Jaipong menuju panggung lomba pakaian adat di lapangan kecamatan Gramaga Bogor bahkan lebih unik kepala desa sukadamai kecamatan Gramaga spontan menghibur warga Bogor membawa dua istri di acara lomba pakaian adat. Berbagai cara dilakukan kepala desa hingga TNI dan petugas desa untuk mengisi hari jadi bogor ke-542 yang jatuh pada tanggal 3 Juni ini seperti yang dilakukan para kepala desa sekecamatan Gramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Senin pagi 10 Kepala Desa sekecamatan Gramaga mengikuti lomba pakaian adat di areal parkir kantor kecamatan Gramaga Bogor. Uniknya acara kali ini, para kepala desa hingga istri kepala desa TNI bahkan staff desa gelar parade pakaian adat tarian Jaipongan khas warga Sunda pun turut diperagakan kepala desa hingga salah satu kepala desa pun dengan unik dan gimmick sengaja membawa dua istrinya untuk memeriahkan hat Bogor. Meski hanya gimmick yang dilakukan kepala desa Sukadamai dengan membawa dua istri, namun ilustrasi dua istri spontan dilakukan agar warga tahu setiap pemimpin harus bisa menempatkan bendahara dalam mengurus pemerintahan maupun dapurnya dan giat kali ini merupakan giat puncak hari Bogor ke-542. dan kegiatan rakaian hari jadi Bogor yang diawali dengan kegiatan romba busana profesi romba karnapa dan romba letak pinturan gengat baut pada karnapa pakaian adat dari pemerintah desa dan samatan Gramaga dan sebagi masyarakat dengan samatan Gramaga dan pakaian dari rumahnya kalau seorang kepala desa itu berarti kita punya rumah tangga dua kesatu yang di rumah itu udah jelas dari awal kita untuk mengurusi untuk masalah di rumah tangga kita semuanya ya saya berpindah masalah ini kebiasaan otomatis harus ada yang memplopor yang mengurus untuk masalah di rumah tangga desa bendahara lah yang mengatur keuangan kan begitu kalau di rumah berarti saya yang mengatur masalah di rumah tangga desa artinya tadi sengaja bikin miniatur seperti itu cerita seperti itu ya mungkin ini timbul secara tiba-tiba karena ini sedikit kita atas kemiraan untuk masalah hari jadinya Bogor ya kita bikin kecukupan untuk masalah ini kan begitu dari Kabupaten Bogor Benny mengabarkan